Dalam survei Lidbang Kompas pada Januari 2023, PDP Juangan menempati posisi teratas pilihan generasi Z. PDP mendapatkan 19,5 persen suara dari responden yang memiliki rentang umur 17 hingga 26 tahun ini. Tepat di posisi selanjutnya, ada Partai Gerindra dan juga Partai Demokrat. Menurut peneliti Lidbang Kompas, Arita Nugraheni, dalam harian Kompas, Senin 27 Februari, elektabilitas PDP mulai terkerek naik. Elektabilitas Partai Berlambang Kepala Banteng itu naik 0,5 persen dari survei sebelumnya. Sementara itu, untuk Partai Gerindra memperoleh 17,1 persen suara. Angka ini naik 3,2 persen dari survei periode Oktober 2022 yang sebelumnya mencapai 13,9 persen. Menurut Arita, kenaikan ini selaras dengan aspek ketokohan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Sementara itu, Partai Demokrat mendapatkan suara 10,9 persen dari generasi Z. Arita berujar, hal ini menandakan bahwa pamor Partai Demokrat turun di mata anak muda. Terikat kondisi ini, Arita mengatakan bahwa hal tersebut perlu disikapi serius. Pasalnya, Gen Z merupakan penyumbang terbesar elektabilitas Partai Demokrat secara umum. Sementara itu, kenaikan elektabilitas Partai Gerindra juga diikuti oleh Sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Meski begitu, posisi mereka masing-masing berada di bawah Ganjar Pranowo dan PDIP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!